Halo selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam merenungan Hari Antoraya, edisi hari Senin 28 Maret 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih, Engkau boleh kembali membangunkan kami di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Bapak dalam surga, kami akan memulai kegiatan kami, tapi kami akan melandasi kegiatan kami dengan membaca dan belajar firman-Mu. Berhati kami semua Tuhan, boleh mengerti firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Disanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para penghubungmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, bila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yaakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, judul perlindungan kita adalah Iman dan Pengaruhnya. Iman dan Pengaruhnya. Dalam bahasa Torah aja dikatakan, Kepetonganan Syabwana. Apa yang ada dalam pikiran atau diakini seseorang mengenai Tuhan, sangat menentukan jati diri, sikap, dan perilakunya sehari-hari. Bagaimana ia memahami dan mempercayai Tuhan, demikianlah itu pengharuhi setiap kata dan tindakannya. Masmur 14 adalah versi lain dari Masmur 53 ini. Kemungkinan kedua Masmur ini memang satu versi yang disadur untuk suatu peristiwa penting dalam sejarah. Penekanan utama dari Masmur ini adalah bahwa Tuhan sesungguhnya ada dan dari surga terus mengamati perbuatan setiap orang. Melihat apakah ada yang berhikmat dan menyembah Tuhan, namun kenyataannya semua orang menyimpang dari jalan dan kehendaknya, sehingga terjadilah kecurangan dan berbagai kejahatan. Karena itu, Masmur mengingatkan supaya orang menyadari keberadaan Tuhan, sebab dia akan murka kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Mereka akan mengalami ketakutan, dan Tuhan akan memperamalukan serta menghamburkan tulang-tulang mereka. Sementara umat Tuhan akan mendapat keselamatan dan pemulihan, sehingga mereka akan bersorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk membentuk perilaku dan tindakan kita, atau sekelompok orang, dapatlah dimulai dari upaya memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Yakni hubungan yang tidak sekedar rutinitas, atau hubungan yang tidak sekedar di pikiran saja. Mungkin kita adalah orang yang terlihat begitu dekat dengan Tuhan, namun sikap hidup kita tidak menandakan kedekatan kita pada Tuhan. Karena itu, perkuatlah relasi kita dengan Tuhan, agar sifat dan karakter kita semakin menghasilkan hidup yang berkualitas, untuk dapat menjitaladan dan berkat bagi orang lain. Tetaplah beriman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menebus dosa kami. Terima kasih Rol Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk menjaga iman kami. Senantiasa tetap beriman kepada Tuhan, pun yang kami lakukan dan kerjakan. Semoga firman-Mu, Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bapak dalam surga, hari ini kami akan kembali memulai tugas kerja aktivitas kami karunia Tuhan. Berkati kami semua Tuhan umat-Mu. Ajar kami membawa Engkau sebagai pimpinan dalam hidup kami. Ajar kami semoga kami semua membawa terang di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam pergaulan kami. Berkati kami dalam pelayanan kami. Anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, kudia, Engkau berkati mereka semua dalam mereka menuntut ilmu. Bapak dalam surga, berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintah kami mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Boleh mimpin kami, pemerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada mereka. Boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, orang tua kami, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Salah, Saudara, Kekasih Tuhan. Demikian perlindungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!